Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut berpose tiga jari saat disambangi pasangan calon Pramono Anung Rano Karno dan sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Habaib atau FUHAB. Momen pertemuan tersebut diposting di akun media sosial Instagram Anies, Pramono dan Rano. Pramono Anung pun meragaskan masih menyimpan kejutan besar dalam beberapa hari ke depan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Jakarta. Rekan L. Gahigari, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, selamat siang Yustina dan Tribuners. Cagup Jakarta nomor tiga, Pramono Anung menegaskan bakal ada kejutan besar yang akan dikeluarkan oleh timnya atau pihaknya di hari-hari terakhir masa kampanye. Hal itu saat ditanyakan terkait dukungan yang akan diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pasangan nomor urut kosong tiga ini. Memang diketahui Anies Baswedan telah dua kali bertemu dengan Pramono Anung dan Rano Karno di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yakni pada hari Jumat lalu, serta pada hari Rabu kemarin. Dimana untuk hari Rabu kemarin atau pada pertemuan kedua, serut hadir juga sejumlah ulama dan habaib dalam pertemuan di kediaman Anies Baswedan. Namun dalam dua pertemuan tersebut, sama-sama digelar tertutup dan tanpa diketahui oleh awak media. Dan juga sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Anies Baswedan bahwa mereka atau Anies sendiri bakal memberikan dukungan kepada Pramono dan juga Rano Karno. Karena itulah Pramono Anung meminta semua pihak untuk bersabar di beberapa hari terakhir ini bakal ada kejutan besar dari pihaknya. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid sendiri tadi pagi sudah mengkonfirmasi bahwa sore nanti Anies Baswedan bakal ikut berkampanye dalam acara apel siaga dari relawan warga kawal TPS yang sebelumnya relawan warga kawal TPS ini adalah relawan Anies Baswedan yang memang sudah dipersiapkan begitu untuk Anies maju di Pilkada Jakarta kembali. Namun karena Anies tidak maju di Pilkada Jakarta dan juga Anies telah bertemu Pramono dan Rano Karno, relawan ini mengambil kesimpulan bahwa itu sudah cukup bagi mereka untuk melabuhkan atau mengalihkan dukungannya kepada Pramono Anung dan Rano Karno. Dan pada hari Sabtu kemarin relawan ini saat peresumian markas di kawasan Jakarta Selatan juga sudah memasang foto Anies begitu berdampingan dengan foto Rano Karno dan juga Pramono Anung dengan tagline-nya yakni Jakarta Menyala untuk perubahan yang juga bisa diartikan gabungan dari dua slogan yakni slogan Jakarta Menyala dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dan juga slogan perubahan yang sempat digaungkan oleh Anies pada saat mengikuti Pilipres 2024 nanti. Jadi rencananya sore nanti pukul 4 sore Anies akan hadir dalam apel Siaga Akbar relawan ini dan juga dari sejumlah tim ses-tim ses Anies memang sudah banyak yang bergabung ke kubu Pramono Anung di selain Saharin Hamid juga ada Giz Khalifa, kemudian ada Iwan Tarigan, kemudian juga ada Laude Basir di mana orang-orang ini memang orang-orang lingkaran dekat Anies sejak Anies masih menjadi gubernur DKI Jakarta sampai saat ini dan itulah yang akan kemungkinan besar kejutan yang dimaksud Pramono itu adalah hadirnya Anies dalam kampanye apel Siaga serta kampanye Akbar yang akan digelar oleh pasangan ini pada hari Sabtu 23 November yang juga merupakan hari terakhir kampanye di mana pasangan 03 ini akan menggelar kampanye yakbarnya di Stadion Madya, Keluarga Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Mungkin itu dapat saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih harikan Elga Hikari Putra, Jurnalis Tribun Jakarta atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, kami tampilkan mewancara wartawan kami bersama Cagup DKI Jakarta Pramono Anung. Ya, kan di foto kan kelihatan, tanya aja sama Mas Anies-Mas Anies kan di foto. Apakah itu untuk strategi yang tiga hari menjelang kampanye berakhir ini? Antara tiga hari sama nomor tiga enggak beda-beda. Mas, tapi kemudian banyak publik yang juga skeptis karena belum ada pernyataan langsung nih dari Pak Anies. Mungkin hanya tanggap kekasih. Akhirnya tinggal aja ditunggu satu hari, dua hari ini. Bukan ada kejutan berarti? Bukan hanya kejutan, tetapi sesuatu hal yang ditunggu oleh banyak orang.